Sehingga ke daerah yang terpencil pun terbantukan Nah tapi kan sekarang kayaknya jadi jauh lebih gampang Karena selama ada sinyal dan selama ada device Ya mungkin bisa kita mulai dari device yang kecil dulu lah Dari HP juga bisa ternyata buat dipake buat belajar gitu ya What time is it? It's taking a time Untuk bagi kalian semua yang menonton ini juga untuk HP EliteBook 835 ini Sudah dilengkapi dengan berbagai macam teknologi-teknologi terbaru yang ada di dalamnya Jadi termasuk seperti prosesor AMD Ryzen terbaru ya Dan itu sudah sangat kencang sekali dan performanya seperti yang tadi Bang Jonathan juga sampaikan Jadi bener-bener sangat cepat sekali ya untuk membooting dan lainnya Untuk memproses dan lainnya Jadi itu sangat membantu kita untuk meningkatkan produktivitas secara keseluruhan ya Tentunya juga sudah dilengkapi dengan contoh seperti Wi-Fi 6E yang terbaru ya Wi-Fi teknologi terbaru Jadi itu pun juga sudah memiliki koneksi wireless yang sangat kencang sekali Selama perangkat di rumah ataupun perangkat di kantor Untuk Wi-Fi routernya juga support Wi-Fi 6E Tentunya juga tadi Bang Jon juga ada bilang mengenai webcam ya 5MP Benar sekali jadi untuk teknologi EliteBook yang terbaru itu sudah dilengkapi dengan webcam 5MP Jadi bagi kalian semua yang seringkali melakukan istilahnya online conferencing ya Istilahnya baik menggunakan Zoom, Teams ataupun berbagai macam software lainnya Tentunya pasti sudah pernah banyak sekali mengalami kendala seperti pada saat melakukan conferencing Kadang-kadang tadi lampunya di belakang itu gelap Jadi muka kita gelap semua ya istilahnya gitu Nah tentunya dengan teknologi 5MP webcam ini Semua akan terlihat lebih jelas, lebih detail dan semua bahkan pencahayaannya pun sangat-sangat merata ya Dan juga ada teknologi untuk auto leveling brightness ya Jadi pada saat kondisinya tiba-tiba gelap maka dia akan menerangkan dan seterusnya Jadi banyak kali teknologi yang disematkan ke dalam HP EliteBook 835 ini Dan tentunya tadi kalau dari sisi audio itu sangat benar sekali ya Jadi untuk 835 EliteBook ini sudah dilengkapi dengan premium audio Bang & Olufsen Seperti yang kita ketahui itu adalah one of the big brand ya di dunia untuk premium speaker ya Jadi secara kualitas audio tentunya tidak diragukan lagi ya Jadi benar-benar istilahnya lengkap lah semuanya ya Dan tentunya tadi mungkin seperti yang tadi disinggung ya mengenai sustainability Nah mungkin Bro Chris bisa cerita sedikit nih mengenai sustainability apa sih yang sebenarnya ada di EliteBook ini Kita tahu bahwa sampah elektronik sekarang banyak sekali ya begitu Jadi mungkin kita tahu bahwa handphone misalnya atau notebook itu bahkan bisa setahun sekali ganti perangkat atau generasi terbaru begitu Dan akhirnya banyak sekali sampah elektronik yang tidak terdaur ulang dengan baik juga Apanya dengan misalnya material yang tidak bisa di-recycle dan lain-lain Dan HP sangat menyadari hal ini sangat penting dan krusial bagi kita semua dan keberlangsungan hidup kita di atas bumi ini Makanya notebook kita termasuk yang HP 835 ini juga sudah menggunakan material daur ulang sampah plastik dari Ocean Kata kita sebutnya Oceanbound Plastik Jadi beberapa materialnya seperti misalnya keyboard capnya dan hampir 80% itu materialnya sudah bisa di-daur ulang begitu Jadi benar-benar dipikirkan dari ujung ke ujung ya end to end ya Nah yang menariknya adalah Elitebook ini juga sudah dilengkapi dengan Windows Pro for Business ya untuk yang terbaru Nah mungkin sedikit ke Brosem ya kira-kira Nah mungkin Brosem bisa cerita sedikit apa sih keunggulan dari Windows Pro for Business ini Oke untuk Windows Pro sendiri untuk yang bisnis itu dia agak beda dengan yang Windows Home Karena kan kalau yang home itu biasa kita pakenya untuk yang di rumah lah ya maksudnya untuk yang personal use Kalau yang untuk sudah enterprise, sudah for business ini lebih ke arah lebih bisa untuk di-manage Jadi kalau untuk para IT-IT di kantor, di perusahaan itu mereka biasanya lebih memilih untuk menggunakan yang sudah pro, sudah profesional lah Jadi mereka lebih bisa atur untuk manage dari sisi jaringannya, semua segala macamnya itu lebih bisa di-control lah sama si IT-nya sendiri Jadi mereka mau akses mana yang dibuka, mana yang enggak itu bisa dibilang lebih manageable buat si IT itu sendiri Dan juga untuk si Windows Pro ini dia udah, dia lebih protection-nya lebih beda dibandingkan dengan Windows Home Dari security ya? Dari betul, dari sisi security-nya itu dia lebih advance lah dibandingkan si seri yang home punya Terus juga lebih stabil, karena biasanya kan kalau pro itu dia jangka pakainya lebih panjang dibandingkan dengan yang seri home-nya Terus juga lebih cepat juga ya dibandingkan yang home, karena balik-balik yang tadi, karena kan dari sisi segala macamnya itu Si profesional ini lebih difokusin memang untuk kita yang dipakai untuk kerja lah ibarat untuk Lebih dioptimalkan untuk pekerja ya? Betul, jadi seperti yang tadi, cuan lah, kita waktu kan adalah cuan gitu kan, jadi dipikirin gitu loh sampai ke sana Jadi maksud yang jangka panjang pakai lebih panjang itu maksudnya gimana ya untuk yang pro versus home? Iya, jadi kalau masa pakainya, kalau yang home itu kan biasanya cepat banget ya, sekarang kan sudah Windows 11 aja, Windows 11 sudah ganti duluan itu lebih Keluarnya lebih duluan yang home gitu, biasanya karena kan kalau yang home itu, karena kita personal use, enggak terlalu banyak yang aneh-aneh gitu ya, enggak perlu yang susah-susah gitu Jadi si home itu dikeluarkan lebih dulu dan biasanya kalau profesionalnya itu, mereka akan lebih dibetulin dulu untuk fix bug-bugnya semua segala macam, baru mereka akan keluarkan untuk yang si profesionalnya Oh oke Jadi lebih dipersiapkan untuk benar-benar profesional dan jangka pakaiannya itu biasanya masa pakaiannya lebih panjang dibandingkan si home Karena kan kalau home itu, ya karena mereka untuk personal use, biasanya enggak terlalu butuh yang ribet-ribet gitu sih Mungkin lebih ke arah supportnya kali ya, jadi walaupun sudah ada operating system yang versi terbaru, yang sebelumnya itu masih di maintain Betul Sama Microsoft masih di support dan driver dan lain-lain Karena memang banyak aplikasi yang kadang susah compatible nih, kalau misalnya kita berubah dari 10 ke 11 begitu Betul, betul I see, I see Nah berarti dibilang tadi seperti yang Bro Sam bilang itu bahwa Windows 11 itu benar-benar sangat powerful dan responsif ya Terutama sangat kepake sekali untuk kita, istilahnya bekerja ya, untuk mendukung produktivitas kita dan terutama bagi IT tadi ya Untuk IT di sebuah perusahaan, itu akan jauh lebih mudah untuk memanage device-device menggunakan Windows Pro OS ya Dibanding Windows Pro, karena mungkin enggak akan bisa memanage device tersebut secara jarak jauh dan lain-lain seperti itu ya Nah, juga bagi kalian yang akan ingin mengetahui lebih banyak mengenai fitur-fitur yang ada di Windows 11 Maka kita akan melihat sebuah video cuplikan berikut ini dari Microsoft Maka kita akan melihat sebuah video look-up Terima kasih sudah menonton! Coba kita akan melihat sebuah video yangohon ago kembali 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 Terima kasih telah menonton 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 Menurut gue Terima kasih telah menonton Istilah menonton Terima kasih telah menonton Dan Dan Di Kalimantan Dan 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 Terima kasih telah menonton Dan Yang seperti yang Terima kasih telah menonton 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 grain ya Watermen clicking Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tak close Apakah ini sebuah Gadget atau perangkat teknologi? Terima kasih telah menonton Kamu eating Kibunong Kayaknya kamera deh. Kamera apa? Kamera DSLR. Iya, ini adalah Canon EOS. Makanya ini gampang banget dibilangkan. Iya, jadi ini adalah sebuah kamera Canon EOS. Jadi barang di atas adalah kamera, di mana background-nya adalah pada awal abad ke-11, seorang ilmuwan bernama Ibnu Al-Haytham membuat catatan tentang sebuah kamera obskura yang menjadi cikal bakal sebuah kamera yang kita kenal pada hari ini. Nah, pertanyaannya buat Bang John, karena dia sudah mengangkat kepapannya lebih dahulu untuk mendapatkan satu poin tambahan. Pertanyaannya adalah berasal dari negara manakah dia? Si Ibnu Al-Haytham ini. Pilihannya? A. Irak B. Mesir C. Iran D. Arab Saudi Nah, kira-kira nih Bang John. Karena namanya ini kira-kira dari mana ya? Apakah dari Irak, Mesir, Iran, atau Arab Saudi? Mesir deh, Mesir. Mesir ya? Oke, jadi jawaban yang benar adalah? Yang jawaban yang benar adalah Irak. Ya, jadi nyata-sala ya untuk ini. Soalnya Mesir kan kayaknya banyak pemikir. Jadi, Ibnu Al-Haytham itu merupakan seorang ilmuwan yang berasal dari Irak ya untuk ini. Ya, dulu mungkin namanya Persia. Ya, dulu namanya memang Persia. Persia. Jadi memang Persia salah satu bangsa yang cukup banyak menemukan teknologi juga begitu. Nah, jadi pada abad ke-11 ini gagasan untuk membuat kamera ini memang sudah dikembangkan begitu. Dan dikatakan bahwa seorang ilmuwan dari Irak yang bernama Ibnu Al-Haytham ini membuat catatan tentang kamera ini. Terus kamera ini menggunakan lensa untuk memfokuskan cahaya di dalam kotak gelap. Jadi, gambar apapun yang ditunjukkan lensa muncul pada permukaan kertas di dalam kotak. Kemudian teori inilah yang akhirnya menjadi asal-muasal penemuan semua jenis kamera. Ya, menarik. Oke, jadi berarti skornya adalah Bro Sam 1 dan juga Bang John 1 ya. Berarti ya 1 dan 1 karena tadi tidak berhasil dijawab dengan benar ya. Oke, sekarang persiapan untuk gambar kedua. Silahkan Bro Chris. Alright, take this out, take or not. Silahkan dilihat dengan baik apakah itu merupakan sebuah rangka teknologi atau bukan? Gadget atau bukan? Jawabannya bukan. Oke, Bang John dulu yang ngangkat. Kira-kira ini apa? Kayaknya Pak, kalau nggak Pak Lu, obeng apa ya? Pak Lu atau obeng? Iya, itulah. Jadi jawabannya ternyata adalah gagang GoPro. Gagang Sisi. Jadi benar sekali dua-duanya ya. Bang John dan juga Bro Sam dapat nilai 1 tapi karena Bang John yang lebih cepat. Maka mendapatkan bonus pertanyaan ya untuk tambahan nilai. Oke, silahkan. Ya, barang tersebut adalah sisir. Jadi sisir merupakan alat yang sudah digunakan sejak zaman dahulu kala. Pertanyaannya adalah, ditemukan pada tahun berapakah sisir? Oke, A. 5.000 tahun yang lalu, B. 500 tahun yang lalu, C. 50 tahun yang lalu, D. 25 tahun yang lalu. Oke, 5.555. Ini kayaknya cukup mudah nih ya. 500 deh, 500. 500. Gimana? Kayaknya, bukan ya. Bukan seksir. Jaman ada 5.000 tahun lalu. Padahal sudah diberikan clue bahwa ini yang lebih lama sekali ya. Jaman dahulu kala. Jaman dahulu kala. Ya, kenapa Chris kalau gitu? Ya, karena ini, benda ini sudah ditemukan dalam bentuknya yang sangat maju. Di sejumlah pemukiman yang berasal dari peradaban sekitar 5.000 tahun yang lalu di Persia. Di Irak lagi ya. Dan kemungkinan pada puncak migrasi besar pertama bangsa Indo-Eropa. Oke, menarik ya. Menarik. Jadi, berarti... Sebenarnya kalau di piramid itu nggak ada gambar orang lagi sisiran. Iya, benar. Kayaknya nggak selama itu deh. Tapi kalau lihat di film-film kan kayaknya di kerajaan-kerajaan. Sudah ada ya. Jaman dulu ya. Dinasi-dinasi Cina. Oh, mungkin 500 ya. Sejati bisa jadi. Oke, berarti skornya adalah 2 dan 2 lagi ya. Ya, sebenarnya. Karena Bang Jir masih belum bisa berhasil mencuri skor di bonus pertanyaannya. Saya belajar banyak hari ini. Oke, kita mau masukin dalam gambar yang ketiga. Silahkan, bro, please. Apakah ini sebuah gadget, teknologi, atau bukan? Coba dilihat baik-baik. Oke, Bang John menjawab yes. Dan Samuel menjawab dengan yes. Oke, hint-nya adalah benda ini kemana-mana selalu berdua. Kira-kira apa Bang John? Tadi yang angkat duluan Bang John. Bang John, ya. Apa kira-kira? Apa ya? Nggak tahu sih kayak... Device, gadget mungkin? HP? Ternyata adalah sebuah sendal ya. Jadi, jawabannya salah ya untuk berduanya ya. Jadi, skor masih tetap imbang nih, bro Chris ya. Imbang. Untuk ini. Oke. Nah, cuman mungkin kita tetap kasih pertanyaannya kali ya. Oke. Mungkin buat fun fact aja begitu. Jadi, sendal itu sudah ditemukan kira-kira berumur 1.500 tahun yang lalu. Begitu. Nah, ada yang mau jawab nggak? Fun fact aja. Kira-kira bahan sendal yang ditemukan di Eropa pada saat itu, 1.500 tahun yang lalu, terbuat dari apa? Kulit sapi, pelepah kurma, daun papirus, atau kulit buaya? Kayaknya kulit buaya kali ya. Kulit sapi kayaknya? Kulit sapi. Salah. Jawabannya daun papirus. Daun. Nyata. Bayangkan, zaman dulu kita pakai daun untuk sendal. Nggak bolong. Nggak bolong. Nggak bolong. Dan silakan kalian menebak, apakah ini sebuah gadget atau bukan? Gadget teknologi atau bukan? Coba dilihat baik-baik lagi. Silakan diangkat jawabannya. Bro Sam menjawab yes. Dan juga Bang John menjawab yes. Hitnya adalah benda ini bisa, biasa untuk membantu pengendara. Kira-kira apa Bang? Bro Sam. Lah itu, lalu lintas punya traffic. Oke. Lalu lintas punya traffic. Bang John, ada kepikir apa kira-kira? Tadinya pikir kayak, apakah itu webcam laptop? Tapi juga bingung jadinya. GTS. Kira-kira ini tricky banget sih. Memang tricky. Yang benar adalah webcam sepion ini. Ini adalah kaca sepion mobil. Jadi ini bukan pakaian perangkat gadget ataupun teknologi. Berarti jawabannya salah ya. Salah. Salah ya untuk ini ya. Nah, cuma baik lagi kita juga, gue akan memberikan sebuah fun fact yang lucu ya. Nah, tadi kita udah lihat barang sebut adalah kaca sepion ya. Nah, mungkin istilahnya sedikit aja intermezzo. Siapa nama pembalap yang menjadi juara Indy 500 berkat kontribusi kaca sepion? Ada sebuah pembalap yang dia bisa juara Indy 500 ya. Karena berkat kaca sepion ya. Apakah A. Ray Harun? B. Ariton Sena? C. Alan Prost? Atau D. Nicky Lauda? Oke. Ray Harun, Ariton Sena, Alan Prost, atau Nicky Lauda? Feeling kalian kira-kira? Apa? Yang C, yang C. Yang C adalah Alan Prost. Kalau Prost, Nicky, Nicky Lauda. Nah, jawaban yang benar adalah Ray Harun. Jadi sebelum masanya dia, orang itu nggak pasang sepion. Benar. Gitu. Dan berkat karena dia pasang dan dia menang, akhirnya semua ikut-ikutan pasang sepion sampai hari ini. Nah, itulah pertama kalinya sepion itu diperkenalkan secara luas dan massal, dan orang melihat manfaatnya. Dan karena itu juga dia jadi menang. Karena dia bisa melihat istilahnya lawan-lawan dia di belakang ya untuk ini ya. Oke, nah sekarang kita, skornya berapa tadi Bro Chris? Sama-sama dua. Sama-sama dua ya Mas Cid. Oke. Berarti ini adalah gambar terakhir, dan ini adalah bonus double point. Jadi siapapun yang mendapatkan ini akan bisa dapat double point ya untuk ini ya. Nah, ini adalah gambar terakhir. Apakah ini sebuah gadget atau bukan? Apakah sebuah gadget teknologi atau bukan? Apa jawabannya? Bang John menjawab yes, dan Sam menjawab yes. Oke. Dan jawabannya adalah, yes, it's a desktop mini. Ini adalah merupakan HP Elite Slice ya, yang merupakan perangkat desktop mini yang sangat kecil, yang untuk bisa, benar-benar kalau kita dulu komputer zaman dulu gede, sekarang menjadi sangat kecil sekali ya istilahnya untuk ini. Dan ini merupakan juga bentuk yang diambil untuk docking HP juga ya untuk ini. Jadi benar-benar bisa, dia diambil dalam satu bentuk form factor yang sama, sebagai Elite Slice untuk conferencing desktop mini, dan juga sebagai docking station. Jadi ada dua bentuk yang merupakan seperti ini ya. Oke, berarti masing-masing dapat satu poin dan satu poin ya. Dan yang tadi jawab lebih cepat adalah? Bang John. Bang John ya, oke. Nah, berarti sekarang Bang John akan dapat nilai, berarti 4 ya tadi ya, 4 dan 2. Nah, sekarang masuk ke dalam bonus pertanyaan. Poinnya sama, kalau misalkan Bang John berhasil menjawab ya, maka akan dapat bonus 2 poin lagi. Kalau salah minus 1. Kalau salah minus 1, oke. Terus bisa dilempar ke lawannya. Iya, oke ya. Jadi sekalian 4-2 ya sekarang. Jadi brosnya masih ada kesempatan ya, oke. Barang yang tadi saya sebut di atas itu merupakan, yang kebetulan itu adalah merupakan USB-USB-C dock G5 ya, yang bentuknya sama seperti Elite Slice. Pertanyaannya adalah, berapakah berat barang ini? Nah, ini nebak ya. Bang John nebak. Apakah A, 2 kilo? B, 1 kilo? C, 0,75 kilo? Atau D, 0,5 kilo? Apakah 2 kilo? 1 kilo? 0,75? Atau 0,5 kilo? Ini nggak bisa phone a friend ya? Nah, habis itu kancing kali ini. Kalau karena kecil ya, karena kecil harusnya ringan. Jadi saya pilih yang paling ringan, 0,5. 0,5 kilo. Gimana bro Chris? Kita kasih kesempatan dulu buat... Salah dong. Bro Sam, kira-kira jawabannya? 2 kilo, 1 kilo, 0,75. Atau 0,5 juga seperti Bang John? 0,75. 0,75. Jawabannya adalah 0,75. Oke, jadi minus 1 jadi 3 dan kemudian dapet 2 poin jadi 4. Membalik keadaan. Membalik keadaan. Ternyata luar biasa ya. Ini seperti ini ya, Ray Harun yang tadi menyelip dari ini ya. Istilahnya ya. Berkat spion. Berkat spion, benar sekali ya. Oke, jadi itu adalah beberapa istilahnya game session kita ya. Yang tadi untuk ini. Dan juga memberikan kita beberapa new insight fact ya. Yang mungkin kita bahkan belum tahu sebelumnya ya. Benar, benar. Oke, nah jadi seperti episode-episode sebelumnya, kita selalu memberikan giveaway ini. Dan seperti biasa, kita akan memberikan satu unit headphone HyperX untuk para penonton kita. Yang bisa memberikan komentar baik di dalam komen-komentar video ini. Yang pertanyaannya adalah seberapa krusial progres digital equity untuk kemajuan masa depan kita. Oke, nah untuk memberikan sedikit guidance ya kepada penonton-penonton kita. Tentunya akan lebih baik kalau misalnya kita memberikan beberapa pandangan kita juga ya mengenai ini. Nah, mungkin ini akan dimulai silahkan dari Bang John terlebih dahulu ya. Jadi kira-kira kalau menurut Bang John, seberapa krusial nih progres digital equity untuk kemajuan masa depan Indonesia ini. Krusial banget. Jadi kalau bisa dibilang bahkan sekarang, kan dulu misalnya orang belajar di sekolah, di perpustakaan. Tapi kan bikin sekolah dan perpustakaan juga repot ya. Maksudnya dari segi infrastrukturnya susah, banyak dana yang bisa keluar juga, prosesnya juga bisa jadi lama. Nah, sedangkan sekarang ketika ada digital di mana semua orang bisa berpartisipat, bikin konten apapun di situ ya. Itu juga bisa membantu orang lain buat belajar. Dan di sisi lain, tinggal gimana caranya orang punya akses menuju library digital ini. Kasarnya begitu. Nah, itu makanya dengan adanya akses internet dan juga device yang bisa menunjang, itu pemerataan pendidikan ke semua daerah itu jadi makin mudah. Oke, menarik ya. Nah, kalau menurut Bro Sam, kira-kira gimana? Ya, kalau menurut gue sih untuk digital equity ini sangat penting ya. Karena balik lagi yang tadi, ini kan kita bersaingnya bukan cuma antar, cuma di negara sendiri gitu loh. Kita bersaingnya dengan negara-negara lain juga. Jadi, menurut gue sangat penting banget yang namanya kita punya kesetaraan untuk mengenai digital ini gitu loh. Jadi, makanya kita tuh sebagai si penggunanya itu kita mesti benar-benar belajarin maksudnya cari tau lah maksudnya apa sih kelebihan-kelebihan. Apa yang bisa kita ekspan dari diri kita sendiri gitu loh. Untuk biar kita nih sama dengan bisa berkompetisi lah maksudnya secara dunia global. Jadi, di bidatnya penting gak? Tukur penting banget gitu. Oke, menarik. Nah, kalau menurut lo Bro Chris, kira-kira seberapa krusial? Oke, mungkin menyambung dari apa yang Bro Sam bilang ya. Bahwa memang sekarang kita tidak hanya bersaing di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Dan banyak sekali resource-resource yang memang tersedia, bahkan pada saat kita punya internet, itu tersedia dalam bahasa Inggris sebenarnya. Nah, jadi semuanya kemampuan kita untuk bisa menguasai bahasa Inggris juga sangat penting sih begitu. Jadi, gue coba bawa dari sudut pandang lain. Jadi, bukan hanya digital equity, tapi bagaimana kita bisa punya skill untuk bisa mempergunakan digital equity itu dengan baik gitu. Karena contoh, ketika akhir gue kuliah di UK pun, semua source, paper, kemudian research, dan lain-lain, itu semua tersedia dalam bahasa Inggris. Dan itu semua disediakan oleh kampus gitu. Jadi, kita mau cari apapun, kita ke portalnya kampus, kita bisa dapat. Dibandingkan dengan, gue punya teman juga yang kuliah di Indo, setengah mati buat nyari paper begitu. Dan kadang dia harus minta bantuan dari teman-teman yang punya akses kuliah di luar negeri, karena kampusnya punya resource lebih untuk bayar itu. Nah, jadi akhirnya gue melihat memang tidak hanya akses kita, digital equity, tapi skill kita untuk mempergunakan itu dengan baik juga sangat penting sih. Oke, menarik sekali ya. Jadi, kalau mungkin dari sisi gue sendiri juga, gue juga merasa setuju ya dengan kalian semua. Jadi, ini sangat penting sekali sih untuk membangun bangsa. Karena tadi, tentunya kita untuk mempersiapkan terhadap global competition ya, terhadap istilahnya masyarakat global gitu. Kita ngomong global citizen, udah bukan Indonesia citizen lagi ya. Jadi, generasi-generasi anak-anak muda zaman sekarang, yang mungkin bahkan anak-anak kita ya, bagi yang sudah berkeluarga itu, sekarang sudah memasuki era yang sangat kompetitif, kalau saya boleh bilang ya. Dan ini, namanya digital equity ini sangat penting sekali untuk semua orang bisa dapatkan dan bisa saling berkontribusi, saling menyumbangkan ide, saling membantu community untuk bisa lebih grow, lebih maju ya. Karena, tanpa ini semua ya, walaupun sepinter-pinternya dia, sebrilian dia seperti seorang profesor, kalau dia tidak bisa menyampaikan ide dia, dia tidak bisa mengajarkan orang lain, it's useless gitu ya. Jadi, itu sangat penting sekali tentunya, dan proses digital equity ini tentunya adalah menggunakan adopsi teknologi, seperti tadi Bang John juga bilang, untuk mendukung itu semua ya. Jadi, itu sangat penting sekali menurut saya untuk kemajuan masa depan, terutama kalau kita ngomong di Indonesia ini gitu ya. Dan kita butuh Bang John-Bang John lain nih, yang memakai teknologi berbagi melalui platform social media misalnya, dengan membuat growth space misalnya seperti itu, setuju sekali. Oke, jadi, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung episode ke-9, yang merupakan cycle kedua kita ya, dari Take It Out ini. Dan, jangan kautnya teman-teman, kita tetap akan hadir kembali dengan topik-topik lain yang jauh lebih menarik, dan lebih seru lagi untuk dibahas, bersama dengan narasumber-narasumber lain yang lebih seru lagi begitu. Oke, jangan lupa untuk klik like dan komen jawaban kalian yang ada di bawah ini ya, dan juga klik daftar subscribe channel Youtube kami di Take It Out ID. Pertanyaannya adalah, yang tadi gue ulangin kembali, seberapa krusial proses progres digital equity untuk kemajuan masa depan Indonesia? Seberapa krusial progres digital equity untuk kemajuan masa depan Indonesia? Dan, siapa tahu kalian yang beruntung untuk mendapatkan hadiah-hadiah yang menarik dari kami, dan sekali lagi, terima kasih ya, Bang Jo untuk ininya, untuk kehadirannya di sini ya, dan juga Bro Sam yang sudah terus mengikuti juga di episode-episode sebelumnya juga ya, dan juga sudah banyak memberikan insight-insight ya, bagi penonton kami, dimanapun mereka berada, tentunya membuka wawasan-wawasan kita sebelumnya. Nah, bagi kalian yang belum menonton video-video sebelumnya, bisa langsung ke Youtube channel Take It Out ID, atau klik link yang ada di sini ya, jadi kalian bisa langsung klik, dan kalian bisa nonton episode-episode sebelumnya. Oke, jadi jangan lupa ya, untuk teman-teman di rumah yang belum nonton di episode sebelumnya, dan pengen belajar banyak tentang apa yang telah kita bahas di episode sebelumnya, tinggal klik di thumbnail di atas ini. Baiklah, saya Chris, dan saya Franz, sampai jumpa di seri Take It Out berikutnya! Terima kasih sudah menonton!